Ferry KMP Ngavi menabrak karang dan kandas di perairan Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, pada hari Selasa 8 Maret. Insiden ini terjadi saat Ferry tersebut hendak berlabuh di Pelabuhan Ferry, Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan. Sebelumnya KMP Ngavi berlayar dari Pelabuhan Ferry Gorua, Halmahera Utara. Kandasnya KMP tersebut disebabkan nah hoda kapal tidak bisa melakukan manuver atau hilang kontrol lantaran air laut yang surut. Pempang KMP Ngavi pun dievakuasi TNI Angkatan Laut dan Basarnas dengan KM Kolorai. Kepala Dinas Perhubungan Pulau Morotai Ahdat Hai Hasan yang dikonfirmasi terpisah menjelaskan KMP Ngavi kandas lantaran kemudi hilang fungsi kontrol. Jadi terkait KMP Ngavi saya baru dapat informasi, baru disampaikan dari staff pelabuhan bahwa mereka juga dapat informasi dari KMP Ngavi seperti itu. Disebabkan karena hilangnya fungsi kontrol kemudi, sehingga kapal keluar jalur. Sebagai kadis perhubungan Morotai, ia meminta kepada pihak ASDP agar mengganti atau mengembalikan KM Maming untuk melayani rute Morotai-Tobelo seperti semula. Sebab KMP Ngavi ini kapasitasnya sangat tidak berimbang dengan banyaknya penumpang. Saya berharap KM Maming kembali beroperasi. Kami juga sudah menyurat dan ini mungkin peringatan terakhir ke ASDP kalau bisa tolonglah, pintanya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.